lagi sedih lah, kaget dia, kaget, terus pingsan dua kali, nangis terus-terusan, gak kelak-kelak, terus teriak nangis kita jemput akhirnya kita subuh-subuh, jam berapa tuh, jam 12, jemput mami, jemput mami ke rumah, kita kan waktu kemarin itu kondisinya aku lagi di Bogor, lagi ngopi, ceritanya, dapet kabar dari Vista, dapet kabar dari teman-teman media dan teman-teman yang lain aku pikir bohong beritanya, aku tunggu makin lama training dua, training satu, ternyata bener jadi dari berita itu, baru kita langsung, oh ternyata itu dari Polres Jakarta Barat, langsung kita kesini habis jemput mami, kita langsung kesini, nah malamnya belum bisa ketemu Virgon, jadi malamnya itu Virgon ada di ruangan yang kita gak bisa masuk ke ruangan itu, jadi kita dari handphonenya apa, polisi, video call, sama telpon nah makanya ini kedatangan kita kedua, siang-siang, karena kita udah janji dari subuh itu, semalam saya mau datang gini-gini, mau ketemu, gini-gini, akhirnya dibolehin, berkunjung, tadi udah masuk, cukup lama lah lumayan dia gak mau bahas itu, dan aku juga gak mau bahas itu tapi sebetulnya kenal secara personal? gak kenal, aku gak kenal sama sekali belum pernah lihat atau gimana? gak pernah lihat, itu siapa? nanti aja, gitu, oh gitu ya udah deh, gak pengen tau juga kan, intinya kan fokus aku kan ke dia gak berani juga itu perempuan ketemu aku kan, punya nyawa berapa dia ketemu aku kan, dalam kondisi yang kayak gini, gak mungkin jadi ya paling gitu aja yang bisa di spill, terus gak tau nih agendanya besok kalau memang digutukan ya bisa dateng kalau memang, sepertinya sih dateng tapi besok kan ada di salah satu stasi ini dulu, karena untuk bahas ini mungkin habis acara itu mungkin di dateng lagi karena kan, memang 3 hari ini kan, 3 kali, 4 jam ya dia harus, harus ngawal dia lah minimal apa yang terjadi, ya kita ada di sampingnya lah Kak tadi disinggung soal perempuan itu gak mungkin mau bertemu dengan keluarga kafir gue? mungkin ada, karena ada, apa namanya, dugaan, karena bawaan dari perempuan itu, atau gimana itu, Kak? ya pasti dia takut lah, oh kakak, mami juga, uh, pasti takut lah pasti takut lah anak susia gitu, pasti takut, uh, bingung kan bingung mau ngadepin gimana, ngomong apa, jadi lebih baik, gak usah gitu dan aku juga gak pengen ketemu juga aku kan gak bisa bahasa basi orangnya kan ya kan, gak suka bahasa basi, jadi daripada pertanyaan apa, nanti menyinggung perasaan gak, lebih baik adiknya aku, aku dudukin aku tanya langsung kenapa itu gak ada urusan sama dia itu urusan Tirgon aja karena dia kan bukan diserja Tirgon juga dan aku gak kenal juga nah untuk lokasi yang di Ampera itu memang tempat tinggal